Komisi 1 DPR menggelar rapat mengenai anggaran pertahanan dengan Panglima TNI, Menteri Pertahanan, dan para Kepala Staf Angkatan Sini 5 September 2022 di Gedung DPR Jakarta. Namun demikian dalam rapat kali ini Menteri Pertahanan Prabowo dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung absen atau tidak hadir. Mereka hanya diwakili oleh Wakil Menteri dan Wakil KSAD. Sejumlah anggota Komisi 1 mengkritik ketidakhadiran KSAD Jenderal Dudung yang semestinya hadir untuk menjelaskan kasus pembunuhan disertai mutilasi yang melibatkan prajurit TNI di Timika Papua. Kita mendapatkan penjelasan dari Panglima TNI, dari Kepala Staf Angkatan Darat, bukan dari Wakasar, dan dari Menhan dalam kaitannya ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini. Kita agak kesampingkan soal pembahasan anggaran ini. Anggaran sudah hampir pastilah sama. Kalau perlu setelah kita pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam. Kita hadirkan, Pala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, Pala Staf, untuk membahas, kami banyak sekali di temuan-temuan ini, yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini, karena jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu Presiden dan DPR, bukan hanya Presiden. Tanpa persetujuan DPR tidak bisa Presiden menggerakkan TNI. TNI hanya alat, hanya instrumen. Bapak-bapak sebagai jenderal itu hanya nahkodas sesaat, tapi selamatkan TNI-nya. Ini semua praksi prihatinnya. Awalnya Komisi 1 mempertanyakan alasan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kasat Jenderal Dudung yang tak menghadiri rapat tersebut. Kemudian pertanyaan berkembang hingga menanyakan isu ketidakharmonisan antara Andika dengan Dudung. Ingin penjelasan dari saudara Jenderal TNI Andika, dan penjelasan dari Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman. Ada apa terjadi disharmoni begini? Ketidakpatuhan. Sampai urusan anak kasat pun gagal, masuk akmil pun menjadi isu. Ada apa sih ini? Jangan ada dusta di antara kita dong. Masa setiap ada panglima, dari panglima ke kasat begitu terus. Dari jaman Pak Muldoko ini. Pak Muldoko ke Pak Gatot begini. Pak Gatot ke Pak Hadi begini. Pak Hadi ke Pak Andika begini. Pak Andika ke Pak Dudung begini. Sampai kapan Pak? Menanggapi isu terkait ketidakharmonisan antara dirinya dengan kasat Dudung? Saya hanya menjalankan tugas pokok fungsi saya dan sesuai dengan peraturan perundangan. Manakala hal itu diterima berbeda ABC ya, itu terserah bagaimana yang menyikapi. Tapi saya tetap melakukan tugas pokok fungsi saya sesuai dengan peraturan perundangan. Tapi hubungan Pak dengan Pak Dudung maksudnya baik-baik saja kan Pak? Atau memang ada hal-hal yang tidak sama mungkin tidak sependapat? Ya, dari saya tidak ada karena semua yang berlaku sesuai peraturan perundangan tetap berlaku selama ini. Jadi tidak ada yang kemudian berjalan berbeda.